selamat menikmati dan ini ada 1 buah timun yang sudah diiris memanjang kemudian ini ada daun bawang yang sudah dipotong kecil dan ini ada daun seledri ya teman-teman daun bakdunis ya dan ini ada wortel yang sudah diparut kemudian ini ada daun sawi yang sudah dipotong-potong bisa juga diganti dengan kol kubis ya atau sawi keriting dan ini juga saya tambahkan tomat lalu saya tambahkan garam secukupnya dan perasan jeruk lemon kalau masalah sayurannya ini bisa diganti apa saja yang kalian suka ya teman-teman ya kemudian saya tambahkan daging ayam ya teman-teman daging ayam ini sudah digoreng kemudian dipotong memanjang ya kalau ayamnya itu direbus rasanya itu kurang mantap teman-teman lebih enak kalau ayamnya itu digoreng kemudian saya tambahkan 2 sendok makan mayones lalu kita aduk semuanya agar tercampur menjadi rata ya kalau kecap teman-teman saya enggak ngasih kecap ya karena ada yang suka ada yang enggak gitu jadi nanti orangnya yang mau makan tinggal ngasih masing-masing aja kalau kecap dan ini teman-teman roti pitanya kita belah menjadi dua dulu ya dan roti pita ini teman-teman memang teksturnya itu agak keras ya tetapi di dalamnya itu kopong ya teman-teman dan sayuran yang tadi kita aduk bersama ayam itu kita masukkan ke dalam roti ini inilah teman-teman sandwich hubus roti pitanya sudah jadi dan siap untuk dihidangkan ya semoga resep saya ini bermanfaat teman-teman semuanya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan jangan lupa dukung saya like, komen, dan subscribe-nya sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye